Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk membuat section break di dalam file Microsoft Word Lalu sekarang untuk kasusnya kita memakai Microsoft Word versi 2010 Sebenarnya untuk caranya hampir sama, walaupun beda-beda versi nanti pengguna 2013, 2019, dan sebagainya Oke, bisa disesuaikan saja untuk langkah-langkahnya Jadi tujuan kita untuk membuat section break ini biasanya kita ingin memisahkan antar halaman ya teman-teman Biasanya digunakan untuk penomoran yang berbeda, untuk di dalam satu file atau format-format yang lain Maka dibutuhkan jeda atau yang namanya section break ini Oke, jadi langsung saja yang dinamakan section break Kalau kita masuk ke mode header dan footer ya Biasanya cara cepatnya sih tinggal klik di atas halaman seperti ini, double click Nah, kalau teman-teman lihat di atas ini masuk ke section 1 Kemudian di sini ada section 2, kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah Ada section 3 dan sebagainya Oke, kita mulai dari awal ya Untuk tutorialnya, sudah saya sediakan untuk contoh filenya Sekarang kalau kita lihat, ya di sini masih default Seperti kita membuat baru, di sini hanya header dan footer Sectionnya belum ada ya Untuk membuat section break, silakan contoh kita ingin memisahkan halaman pertama dan halaman kedua Berarti kita letakkan kursor di awal tulisan seperti ini di sebelah kirinya Kemudian teman-teman pergi ke menu pack layout Kemudian di bagian pack setup ini Teman-teman pilih bricks Kemudian di sini ada bagian namanya section break Di sini juga ada pack bricks Tapi kita fokus ke section break Di section bricks juga ini ada 4 submenu ya 4 kategori Nah teman-teman, kalau untuk next pack ini Dia itu memasukkan jeda bagian Dan mulai bagian baru di halaman berikutnya Kalau yang ini di halaman selanjutnya Kalau ini untuk memasukkan jeda atau section brick di bernomoran genap berikutnya Kalau ini yang ganjil Nah biasanya sih yang sering dipakai adalah next pick atau yang continuous Teman-teman bisa pilih next pick Seperti ini Ini sudah masuk ke section 2 Kita bisa cek ya Nah seperti itu Berarti ini section 1 Untuk halaman cover atau halaman pertama Untuk halaman selanjutnya sampai bawah Ini masuk ke section 2 Kalau nanti teman-teman ingin penggal lagi Ingin menambahkan section brick lagi Contoh di bab satunya ini Teman-teman ingin bedakan section bricknya Caranya sama Tinggal pergi ke pack layout Pilih bricks Kemudian next pack Seperti itu Nah Maka sekarang menambah menjadi section 3 Terus Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan Caranya sama ya Nah Untuk bisa melihat section brick teman-teman Bisa pergi ke view Kemudian pilih draft ya Nah ini kalau teman-teman scroll Nah yang tanda garis seperti ini Ini berarti Bagian dari section brick Nah seperti ini Ditandai dengan garis ya teman-teman Atau di outline ya Nah di outline Lebih jelasnya di view outline Dia ada tulisan seperti ini Section brick Nah berarti untuk menghapus section brick Nanti tinggal letakkan kursornya disini Boleh Ya kursor disini Kemudian klik delete Nah kemudian close outlet view nya Kalau kita cek Berarti disini header nya cuma sampai header section 2 Ya karena kita sudah menghapus Satu section brick tadi ya Seperti itu untuk Cara menghapusnya Oke Cukup dimengerti ya teman-teman Silahkan kalau masih bingung Tinggal diulang-ulang saja videonya Atau Kalau ada contoh kasus yang lain Teman-teman bisa Tanyakan melalui kolom komentar Dari saya cukup Bila ada kesalahan Saya mohon maaf Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Terima kasih telah menonton